Intro Sebanyak 5 orang pelaku yang 4 diantaranya warga Kabupaten Karawang dan 1 orang warga Cirebon berhasil diringkus tim Anaconda Mapolres Karawang. 5 orang pelaku ini merupakan residivis pembobol minimarket dan pelaku membobol dengan merusak kunci gembok dengan menggunakan linggis dan sebelumnya mematikan aliran listrik agar tidak terpantau CCTV minimarket. Usai mendapat laporan dari salah satu karyawan ke Mapolres Karawang, tim Anaconda langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan olah TKP. Menurut Kapolres, dari hasil penyelidikan, para pelaku merupakan komplotan yang sudah 7 kali melakukan pembobolan minimarket. Selain para tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti yaitu 1 unit mobil, linggis, dan belasan berbagai merek rokok. Berhasil mengungkap kasus curhat, yaitu dengan modus membobol Alpamar. Jadi ini ada 3 TKP, sekitar bulan Juni dan bulan Juli. Dari kata nombor tersangka, kita berselamankan 5 orang. Dari kata pemeriksaan, kelompok ini sudah melakukan sekitar 7 kali. 3 kali di tempat yang Karawang, 2 kali di Cirebon, kemudian di Purwakarta, dan di Tegal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat minimal 5 tahun penjara dan maksimal 9 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan. Terima kasih. Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.